Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan instruksi yang akan melarang penggunaan mobil berusia di atas 10 tahun. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan alasan untuk menekan polusi udara. Dilansir dari kompas.com, kebijakan tersebut tertuang dalam instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara dan berlaku mulai tahun 2025. Dalam instruksi itu juga memerintahkan uji emisi kendaraan bermotor berusia 3 tahun ke atas yang beroperasi di wilayah Jakarta. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Likungan DLHDKI Jakarta Yusiono Supalal mengatakan jika belum ada regulasi yang mengatur soal instruksi tersebut. Pihak Departemen Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih melakukan berbagai kajian, salah satunya untuk pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan. Aturan ini juga menyasar angkutan umum. Anies juga meminta tidak ada lagi angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus emisi beroperasi di Jakarta.